Intro Perjalanan gue kali ini bertemu orang-orang baik yang bekerja jauh di pedalaman riau. Mereka ini berjuang menjaga lingkungan dari bencana kebakaran hutan. Dan hasilnya sepanjang tahun 2016 sudah tidak terdengar lagi bencana lingkungan yang jadi isu internasional. Oke, secara monitor ini kita temukan satu tipe api dengan koordinat 0.01.3029.1. Pagi ini saya baru dapat informasi ada kebakaran. Yang harus kita tuntaskan dengan segera. Dan saya berharap kebakaran dapat diatasi. Jelas? Jelas! Ini pertama kalinya gue turun langsung buat mademin api. Dan sekarang gue mau naik airboat. Mbak-mbak jangan naik dulu belum siap. Belum ya mas. Mbak-mbak jangan naik. Mbak-mbak jangan naik. selamat menikmati sedikit kembali ke tahun-tahun sebelum 2015 hutan Sumatera kerap terjadi kebakaran dan munculnya titik api yang menjadi sumber kebakaran bencana lingkungan harus ditanggulangi dan melibatkan pemilik perkebunan, komunitas hingga warga di pedalaman riau yang saya kunjungi kali ini apa sih yang harus kita lakukan pertama-tama? masyarakat harus kita bantu dari segi kebakaran karena perusahaan sudah memberikan tanggung jawab pada kami untuk menjaga dari kebakaran jadi apabila terjadi kebakaran dimanapun di area masyarakat, di area konsesi, di area tanaman harus kita padamkan segera keberanian yang cukup tinggi adalah modal dasar untuk menjadi seorang fire factor, seorang pemadam saya rasa ini menjadi amal bagi saya yang bisa saya lakukan untuk masyarakat Pak Widi adalah salah satu anggota FERN atau Fire Emergency Response Team sebuah tim elit untuk menjaga hutan dan masyarakat sekitar pangkalan kerinci dari bahaya kebakaran hutan memadamkan api di lahan gambut yang berhektar-hektar dengan panas yang mencapai 300 derajat Celcius ditambah harus menahan lapar dan haus tanpa beristirahat supaya Riau bisa menikmati udara yang jernih tanpa asap Pak Widi mengaku sudah menghabiskan hampir separuh hidupnya untuk menjaga hidupnya dan menjaga hutan dari kebakaran oleh karena itu banyak cerita-cerita mengagumkan yang beliau bagi ke gue sebagian besar adalah cerita tentang kesulitan dalam pemadaman Pernah nggak sih Pak dalam kondisi yang paling berbahaya, yang paling beresiko? Wah pernah Pada saat kami melakukan pemadaman pada saat itu kebakaran sudah besar, hampir 10 hektare pada saat itu angin memang terbaliknya ke arah kebun masyarakat tapi pada saat jam 3 sore api berbalik ke arah kami pada saat itu luar biasa panas, hampir mungkin 300 derajat Jadi kita tim yang dekat di sana itu kualahan, bukan hanya api yang kita lawan asapnya semua tim tiarap Kondisi udara tinggal hanya di bawah pada saat itu kebakaran wajib kita tinggalkan sementara angin sudah tidak mengarahkan kita, baru kita serang api tersebut kembali Nah Pak, paling lama? Kalau kondisi tergantung kepada bahan material yang terbakar jika adanya digambut lebih lama daripada di mineral kalau digambut dengan luasan 10 hektare dengan tim yang solid mungkin sekitar 4-5 hari Gambut sendiri adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tertumbuhan yang setengah membusuk Oleh sebab itu, kandungan bahan organiknya sangat tinggi Perjalanan gue di Riau masih berlanjut Sekarang gue sedang menuju ke daerah Di mana gue akan bertemu dengan salah satu toko masyarakat yang menjadi bagian dari program desa bebas api yaitu Pak Afrizal Halo Pak Ya, selamat datang Pak Selah di Kelurahan Pelawan di desa bebas api Terima kasih Mari kita kering-kering Luar biasa perjalanannya Apa sih yang menjadi titik berat ataupun poin yang penting dalam program desa bebas api ini? Program pertamanya yaitu memberikan reward atau hadiah kepada desa Bila mana desa tersebut tidak terjadi kebakaran sama sekali Desa bebas api merupakan program yang dibentuk oleh PT RAPP yang bertujuan menghimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan Setiap desa akan mendapatkan imbalan 100 juta rupiah jika desa tersebut dapat menjaga wilayahnya dari api selama 3 bulan Tetapi hadiah yang diterima bukan dalam bentuk uang Melainkan dalam bentuk perbaikan infrastruktur desa Yang kedua adalah program kru leader Yaitu seperti Pak Aprizal ini Tujuannya adalah biar Pak Aprizal yang dapat mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di sini Agar masyarakat di sini tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lagi Sesuai dengan atom pemerintah sekarang Sebagai kru leader adalah tugas Pak Aprizal untuk menyampaikan aspirasi para petani dan menjadi penyambung lidah mereka kepada pemerintah desa Serta menjadi orang yang mensosialisasikan peraturan-peraturan baru dari pemerintah kepada masyarakat petani Inilah keadaan yang dialami Pak Aprizal sehari-hari Mendengarkan keluh kesah masyarakat Pastinya ini adalah tanggung jawab yang sangat berat Apalagi sangat banyak permasalahan yang dialami oleh petani Tidak hanya masalah lahan Tapi juga masalah peralatan Menjaga kekayaan alam berarti menjaga lingkungan Menjaga lingkungan berarti menjaga tempat tinggal kita Banyak orang-orang di luar sana seperti para pemburu api Pak Widi, Pak Sailal, Pak Aprizal yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga lingkungan Mereka inilah sesungguhnya para pengabdi lingkungan Banyak pengalaman berharga yang gue dapetin hari ini Gue bertemu dengan orang-orang yang berjuang menjaga lingkungan Tanpa kenallah, tanpa kenal surut Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.